Pemirsa Pesta Rakyat serangkaian hari ulang tahun HUD ke-14 Ibu Kota Kabupaten Badung, Mangupura bertajuk Hanasta Adiguna yang berarti Badung Kuat dan Unggul. Pesta Rakyat ini berlangsung di lapangan Mangupraja Mandala Pusbembadung pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2023. Dua hari berbeda tersebut dimeriahkan oleh Band Kenamaan Nasional NOAH dan Club Project. Pada Pesta Rakyat hari ulang tahun ke-14 Mangupura, masyarakat tidak hanya menikmati dentuman musik. Di selatan lapangan Mangupraja Mandala Pusbembadung, masyarakat disuguhi berbagai produk 60 usaha mikro, kecil dan menengah UMKM Badung yang sekaligus memperkenalkan produk-produk unggulan masing-masing. Masyarakat tampak antusias memadati tenen-tenen yang ada dari berbagai macam kuliner hingga fashion. Bupati Badung Nyoman Kili Praste dalam sambutannya menjelaskan bahwa tema hari ulang tahun Mangupura tahun ini adalah Hanasta Adiguna yang artinya Badung Kuat dan Unggul. Pihaknya berharap dengan tema ini, pemerintah bersama masyarakat Badung benar-benar menjadi kuat dan unggul dalam berbagai aspek. Serangkaian hari ulang tahun ke-14 Mangupura tahun ini, PMK Badung tidak hanya menyuguhkan pesta rakyat dengan hiburan musik dan stan UMKM. PMK Badung juga berbagi dengan pemerintah kabupaten lain melalui program Badung Anglus Buana, Badung berbagi dari Badung untuk Bali. Hal ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Badung untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Bali melalui penyaluran dana hibah dan BKK yang berasal dari penyisian pajak hotel dan restoran. Pihaknya berharap perayaan hari ulang tahun Mangupura tahun ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Badung khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. Ibu kota Kabupaten Badung adalah Mangupura. Mangupura itu artinya menawan hati. Kura artinya tempat. Jadi Ibu kota Kabupaten Badung Mangupura artinya tempat yang menawan hati. Mata saya bekerja pertama dengan hati, yang kedua berhati-hati, yang ketiga sepenuh hati. Cocok apa tidak? Bapak-bapak sekalian, jadi tema kita hari ini Hanasta Adiguna, Badung Kuat, dan Badung Ungul. Kami ingin berikhtiar Karena kami selalu berpegang teguh kepada empat pilar kebangsaan. Undang-undang dasar 1945, Bineka Tunggak Ika, Begitu juga dengan NKRI, Begitu juga dengan Pancasila. Contoh, Pancasila silat kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Semua insan sama dapat dan sama rasa. Jadi, yang beda, Jangan sekali-sekali kita paksakan untuk jadi sama, Tetapi, yang sudah sama, Jangan kita bedakan. Hari ini merupakan rangkaian daripada Ulang tahun Mangukura Yang tepatnya nanti Pada tanggal 14 November Dan kami juga Atas nama pemerintah Kabupaten Badung Karena kita memiliki program Badung-Anglus Buwana Badung berbagi dari Badung untuk Bali Maka rangkaian ini kita isi juga Dengan penyerahan IBA Dan DKK kegoboten lain Yang ada di Provinsi Bali Gelaran pesta rakyat hari pertama Dimelihakan band Superstar Noah Dan penyanyi lokal Bagus Wirate Masyarakat Kabupaten Badung Dan pengunjung dari luar daerah Yang memadati lapangan Pus Pembadung saat itu Terlihat begitu menikmati hiburan gratis Yang disuguhkan oleh pemerintah Kabupaten Badung Band lokal Bali asal Bulelang ini Mengawali semaraknya pesta rakyat ini Dengan melantunkan lagu Latihan Hati Dan ditutup dengan lagu Cinta Sekitiga Tapi Tapi PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Noah membawakan lagu pertama bercudul Separuh Aku yang dilanjutkan lagu-lagu yang tentunya sudah tidak asing bagi para penggemar. Lagu hayalan tingkat tinggi pun menutup penampilan Noah pada hari pertama hari ulang tahun ke-14 Kota Mangupura. PEMBICARA 1 Perwakilan Gubernur dan Ketua DPRD Bali, Jajaran Porpo Pimda Badung, Wakil Ketua 2 beserta Jajaran Anggota DPRD Kabupaten Badung, Sekda Badung Wayan Adi Arnawe, Jajaran Ketua Organisasi Kewanitaan Kabupaten Badung, dan Jajaran Kepala OPD terkait di lingkungan PEMBICARA 1. Sementara Pesta Rakyat serangkaian hari ulang tahun ke-14 Kota Mangupura hari ke-2, Minggu 22 Oktober 2023 malam, kembali menampilkan artis nasional yakni Club Project dan penampilan penyanyi asal Banyuwangi, Sahiba Saufa. Konser di Pesta Rakyat yang dimulai pukul 19 Wita ini kembali menyedot perhatian masyarakat baik di Kabupaten Badung maupun luar Kabupaten Badung. Penampilan pertama yang dibuka oleh penyanyi dangdut, Sahiba ini, tidak hanya memberikan atmosfer berbeda di kawasan pus pembadung yang biasanya formal dengan kegiatan perkantoran. Pesta Rakyat berubah menjadi gemerlap panggung hiburan yang benar-benar memberikan refreshing untuk masyarakat. Setelah hiburan dari Sahiba dengan lantunan lagu berbahasa daerah Banyuwangi, malam Pesta Rakyat dilanjutkan dengan penampilan dari Club Project. Grup band legendaris ini juga memberikan nuansa berbeda dari sisi hari pertama Pesta Rakyat yang menampilkan Bagus Virata dan Band Noir. Club Project memberikan lagu nuansa santai serta lagu kerinduan masa lalu di era 90-an. Bahkan Bupati Badung Inyoman Kiri Praste dan Kapolda Bali Ijen Polisi Ide Bagus KD Putra Narendra kembali ikut bernyanyi salah satu lagu Club Project bersama vokalisnya Katon Bagaskara. Penyanyi dari Club Project, Katon Bagaskara menyampaikan terima kasih telah diberikan kesempatan ikut manggung dan membiarkan hari ulang tahun ke-14 Manggupura. Acara ini memiliki segmen yang luas tidak hanya generasi milenial tapi juga generasi kolonial juga diberikan kesempatan menghibur masyarakat. Club Project juga berharap ke depan Kabupaten Badung bisa terus semakin sukses dan menjadi pusat wisatawan dan kebanggaan Indonesia. Sebuah kehormatan yang luar biasa. Kita belum pernah edi ya tampilnya acara ulang tahun Kabupaten Badung, Kabupaten juga yang menurut saya daerah kita bergaul sebenarnya. Setiap kita kalau pergi ke Bali ya aneh-aneh di situ. Sanur sekali-sekali, Ubud ya sekali-sekali. Tapi Badung dua, udah. Dari Nusa dua sampai Tangguh gitu. Dan kita... Dapat kesempatan kita untuk senang. Senang, merasa bahagia dan terhormat sekali di... Bagus sekali. Dua hari yang turut-turut ya. Yang pertama Noah, terus kemudian Club Project. Acaranya mewakili. Ya kan jadi... Segmentnya jadi luas. Segmentnya luas gitu. Bukan cuma generasi milenial, Gen Z, tapi juga generasi kolonial juga masuk gitu ya. Tapi kita enggak loh. Harapannya... Itu adalah semakin sukses, semakin kompak, semakin menjadi pusat turisme untuk Indonesia, kebanggaan Indonesia, selain juga kabupaten yang lain ya. Seluruhannya jadi Bali juga. Tapi ada satu input dari saya, Kabupaten Badung ini alangkah baiknya kalau sering bikin acara-acara musik untuk Indonesia. Musik Indonesia. Bener kan, Di? Betul. Karena kan kadang-kadang banyaknya di Cibule ya kan, ya kan. Kan begini, turisnya juga banyak domestik juga. Domestik, gitu. Iya kan, bukan sekedar dari... Alangkah indahnya dibikin juga di daerah Badungnya juga. Bukan cuma di... Pas lagi ulang tahun ini gitu loh. Acara-acara yang mewakili musik Indonesia itu pasti seru banget. Dan kan di sini banyak sekali turis mancanegara. Jadinya mereka bisa lihat gitu. Wah, band Indonesia bagus ya. Main di outdoor, di Badung, dibikin gitu. Kalau di Nusa Dua, di Seminyak ya. Mau main di Canggu juga kayak gitu. Sekalian lah. Sekalian. Dikasih panggung. Dikasih panggung buat musik Indonesia. Pesta rakyat ini ditutup dengan pesta kembang api.